Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Untuk mendapatkan pemberitahuan Apabila ada video yang baru Silahkan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Halo, hai, selamat pagi Semoga pagi hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat Mari kita belajar kembali Sekarang kita memasuki tema yang keempat Keluarga ku Dan tidak terasa sekarang sudah memasuki subtema yang kedua Yaitu kegiatan keluarga ku Nah di pembelajaran subtema yang kedua ini Disini sudah ada kegiatan di pagi hari Yaitu keluarga Udin Mereka sedang melaksanakan kegiatan makan pagi Nah di bawahnya sudah ada teks Yuk kita baca sama-sama Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda Setiap hari ayah pergi ke kantor Anak-anak pergi ke sekolah Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga Semua anggota keluarga saling membantu Pekerjaan pun jadi lebih ringan Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Di pembelajaran yang pertama Ayo membaca Bacalah dengan nyaring Nyaring itu artinya yang keras ya Sebelum membaca kita lihat gambarnya Nah disini ada keluarga Siti ya Bersama orang tuanya sedang makan pagi Disini sudah ada cerita yang berjudul Makan pagi bersama keluarga Ibu Siti menyiapkan makan pagi Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi Siti makan pagi bersama keluarga Makan pagi bersama keluarga Sangat menyenangkan Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo menulis Tuliskan kegiatan makan pagi Bersama keluargamu Nah pada bagian ini Kita nanti akan mengisi kegiatan di pagi hari Disesuaikan dengan kegiatan yang selalu kita kerjakan Yuk kita isi bagian yang ini ya Pagi ini aku makan Silahkan sesuaikan dengan kebiasaannya Misalnya makan nasi dan laupau Nah seperti itu ya Atau mungkin sama roti juga bisa ya Silahkan disesuaikan dengan kebiasaan Aku minum Contohnya misalnya air putih Aku makan pagi bersama keluarga Boleh kalau misalnya keluarganya tidak ada Boleh sama saudaranya juga boleh ya Ini hanya contoh saja Perasaanku Misalnya senang ya Tentunya bisa sarapan bersama Kita lanjutkan ke materi berikutnya Ayo membaca Kamu pasti tahu ada aturan pada saat makan Wah jadi penasaran ya Yuk kita lihat halaman berikutnya Bacalah dengan nyaring Disini sudah ada judulnya Aturan makan di rumah Siti Kita baca teksnya di bawah Duduk dengan tertib Membaca doa sebelum makan Makan secukupnya Mengucapkan syukur setelah makan Membantu ibu merapihkan meja Nah inilah teks yang tadi ya Aturan makan di rumah Siti Kita lanjutkan ke materi berikutnya Ayo berkreasi Diskusikan dengan temanmu Buatlah aturan makan yang harus ditaati Isikan pada kolom yang tersedia Hiaslah seindah mungkin Yuk kita lihat kolomnya di bawah berikutnya Nah disini ya Aturan saat makan Satu Ini hanya contoh ya Misalnya Mencuci tangan Kemudian yang kedua Berdoa sebelum dan sesudah makan Kemudian yang nomor tiga Contohnya Membantu ibu membereskan alat makan Kita lanjutkan lagi Bacalah kembali aturan makan Yang disusun kelompokmu Adakah aturan membantu ibu merapikan meja makan Kita teruskan lagi Bacalah dengan nyaring percakapan di bawah ini Disini sudah ada Siti dan ada ibunya Siti berkata Bolehkah aku membantu merapikan meja bu Kemudian ibu yang ini menjawab Silahkan Siti Hati-hati membawa piringnya ya Ibu mempersilahkan kepada Siti Kita lanjutkan lagi halaman berikutnya Baik bu Jawab Siti Kemudian ibu berkata Siti anak yang rajin Terima kasih Siti Sama-sama bu Jawab Siti Nah itulah percakapan antara Siti dan ibunya ya Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya Ayo bermain peran Membantu orang tua contoh perbuatan baik Kamu pasti senang melakukannya Buatlah percakapan kegiatan Membantu orang tua di rumah Diskusikan dengan temanmu Gunakan kata tolong dan terima kasih Isilah titik-titik di bawah ini Nah disini sudah ada Pemerannya yaitu ada aku dan ayah Nah nanti diisi Tapi jangan lupa Gunakan kata tolong dan terima kasih Contohnya Ayah tolong ajari mengaji Ayah menjawab Boleh nak Kita berikutnya Terima kasih ayah Kataku Ayah menjawab Sama-sama anakku Kamu anak rajin Nah itulah contoh percakapannya ya Nanti setelah ditulis Silahkan peragakan percakapan di depan kelas Bersama temanmu Kita lanjutkan ke materi berikutnya Ayo berlatih Isilah titik-titik dengan kata tolong Atau terima kasih Pilih kata yang tepat ya Dari kata tolong dan terima kasih Disini sudah ada kalimat yang rumpang Rumpang itu masih kosong ya Untuk menjawabnya seperti ini Contohnya Siti Tolong bantu ibu menyapu halaman Siti menjawab Baik bu Kita lanjutkan lagi Terima kasih Siti Ibu senang Siti bisa membantu Kata ibu Siti menjawab Sama-sama bu Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nah disini masih ada ya Siti Tolong ambilkan buku ayah di atas meja tamu Kata ayah Jadi kalimat yang rumpang diisi dengan kata tolong ya Kita teruskan lagi Baik ayah Kata Siti Terima kasih Siti Jawab ayah Kita teruskan ke gambar berikutnya Sama-sama ayah Jawab Siti Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo membaca Bacalah dengan nyaring Sebelum membaca Di bawahnya ada gambar Siti ya Yang mau berangkat sekolah Kita baca dulu Tekstnya Setelah membantu ibu dan ayah Siti berangkat ke sekolah Siti berpamitan kepada ibu dan ayah Siti mencium tangan ibu dan ayah Siti pulang dari sekolah Tiba di rumah Siti mengucapkan salam Ibu menjawab salam Siti Siti mencium tangan ibu Nah sebelum kita berangkat ke sekolah Berarti kita harus berpamitan dulu Kepada ayah dan ibu Dan setelah pulang juga sama Kita harus bersalaman ya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo peragakan Tata cara berangkat dari rumah ke sekolah Ya silahkan diperagakan Dipraktekkan setiap hari Ketika kita mau berangkat sekolah Tata cara pulang dari sekolah ke rumah Nah nanti setelah mengamati contoh gurumu Nanti peragakan di kehidupan sehari-hari Kita teruskan lagi ke materi berikutnya Kegiatan anggota keluarga bermacam-macam Misalnya belajar Membaca Dan olahraga Ada juga yang senang memasak Bermain Dan rekreasi Kita lanjutkan lagi Ayo membaca Bacalah dengan nyaring Judulnya Rekreasi Bersama keluarga Kita lihat teksnya Siti Ayah Dan ibu Berekreasi Mereka pergi ke rumah Bibik di desa Siti melihat Pemandangan yang indah Sawah dan kebun yang luas Air sungai bersih dan jernih Di sekitar rumah penduduk Terlihat hewan peliharaan Nah inilah gambarnya Seperti ini Banyak sekali hewan peliharaan ya Kita teruskan lagi membacanya Ada sapi Kerbau Kambing Dan ayam Siti melihat gerakan ayam Gerakannya lucu sekali Gerakannya lucu sekali Ayo mencoba Amati gerakan ayam Ayo diskusikan dengan temanmu Buatlah gerakan menirukan ayam Dalam bentuk tarian Halaman berikutnya Lakukan di depan kelas Bersama kelompokmu Lakukan dengan gembira Dan percaya diri Nah seperti ini ya Seperti ayam Nanti bapak dan ibu gurunya Memberikan contoh di sekolah ya Ayam kepakan sayap Nah berarti Tangannya digerak-gerakan Ayam berkokok Sambil mendonggakan kepala Nah berarti Kepala kita melihat ke atas Ayam berlari Sambil kepakan sayap Nah nanti semuanya berlarian ya Sambil tangannya di kepak-kepakan Nah untuk kegiatan Bersama orang tua Orang tua menceritakan kepada siswa Beragam kegiatan Yang bisa dilakukan di rumah Bersama anggota keluarga Demikian pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Allahumma imni istaudi'uka Ma'alamkanihi Farduduhu ilaiya Indah hajati Walakangsanihi Ya Rabbal Alamin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax